Penulis terkenal Robert Kiyosaki, yang terkenal dengan buku terlarisnya, Richie Dead, Poor Dead, kembali mengeluarkan peringatan buruk terbaru. Yakni, akan terjadi depresi ekonomi global. Cardboard box indeks melorot. Pembeli berhenti berbelanja. Hal ini berarti perekonomian global melambat dan kemungkinan terjadinya depresi. Departemen Keuangan dan Fed akan mencetak triliunan dolar palsu untuk menggantikan pembeli. Beli emas, perak, bitcoin. Harga emas naik. Perak masih murah sekitar 35 USD per ons. Atau beli bitcoin ETF. Jangan sampai ketahuan tidur seperti kebanyakan orang Amerika. Ambil tindakan sekarang, tulis Kiyosaki dalam postingannya di media sosial X. Melansir U2D, postingan terbaru Kiyosaki mengungkap metrik ekonomi yang menarik yang dinamakan cardboard box indeks. Menurutnya, indeks ini sedang mengalami penurunan, yang menandakan penurunan produksi barang konsumsi yang mengkhawatirkan. Indeks tidak konvensional ini digunakan oleh beberapa investor untuk memperkirakan tren manufaktur di masa depan berdasarkan produksi kotak kardus yang biasa digunakan dalam pengemasan dan pengiriman. Para ahli memperingatkan agar tidak hanya mengandalkan cardboard box indeks, karena volatilitas yang melekat pada indeks tersebut. Namun, mereka mengakui potensinya bila digunakan bersama dengan indikator lainnya. Penekanan Kiyosaki pada indeks ini menggarisbawahi kekhawatirannya atas kemungkinan perlambatan di bidang manufaktur. Sehingga mendorongnya untuk menyarankan para pengikutnya untuk segera mengambil tindakan. Seperti biasa, Kiyosaki menyarankan tempat berlindung alternatif bagi kekayaan di tengah gejolak ekonomi. Di luar dukungannya terhadap emas dan perak, dia mengadvokasi bitcoin dan menyoroti potensi persetujuan ETF Bitcoin Spot. Khususnya, hingga saat ini belum ada permohonan ETF yang disetujui, namun pelaku pasar memperkirakan permohonan BlackRock dan Grayscale akan mendapat persetujuan kemungkinan pada Januari 2024. Namun, Kiyosaki menghadapi perbedaan pendapat dari beberapa pengikutnya yang menyarankan agar tidak menggunakan ETF. Para penentangnya mendukung perolehan bitcoin dan menyimpannya di cold storage, sebagai strategi yang lebih aman. Ketika dunia sedang menunggu sinyal stabilitas ekonomi atau gejolak lebih lanjut, peringatan Kiyosaki memberi para pengikutnya rasa urgensi. Sebelumnya, minggu lalu, Kiyosaki kembali memperingatkan investor bahwa uang kertas tidak aman. Mengutip bitcoin.com, Kiyosaki mengatakan bank sentral membeli emas untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Oleh karenanya, Kiyosaki mendesak para investor untuk melindungi diri mereka dari bank sentral. Kiyosaki mengatakan bank sentral membeli emas untuk menyelamatkan diri mereka.